Intro Tema kita adalah mencari pemimpin berintegritas Titik 2, kegembiraan versus kepalsuan Terus terang kami mengangkat tema ini berangkat dari keprihatinan soal kepemimpinan pada hari-hari ini Tidak saja persoalan pilkara DKI Jakarta yang sedang kita cari siapa pemimpin nanti setelah 19 April Tetapi kepemimpinan politik hari ini menjadi pertanyaan Ketika misalnya yang terbaru Mahkamah Konstitusi beberapa Itu sampai kecolongan naskah perkara dalam sidang Itu kok bisa sebuah perkara yang sudah jelas statusnya lalu bisa hilang dan diambil Lalu dihilangkan Persoalan korupsi yang masih menganga, melebar persoalan terakhir, persoalan EKTP Dan juga persoalan bagaimana sebenarnya kepala daerah yang dipilih itu tidak jauh dari praktik korupsi Jadi pemimpin kita hari ini, pemimpin politik terutama masih jauh dari idealnya istat-istat bernegara Pak Mas Dar, Pak Sobari, Pak Mas Juliaman, Bang Ciko Saya mau mengutip apa namanya buku dari guru politik saya ini, apa namanya Pak Sugung Sariadi Janji Demokrasi, Janji Bernegara Buku yang ditulis tahun 2012 Kebetulan saya editor buku ini, buku terakhir below sebelum beliau berpulang kepada Sang Kalik Di sini banyak sekali idea soal janji demokrasi dan janji bernegara Yang kemudian saya angkat akan menjadi pengailat kita dalam diskusi sore hari ini Intinya adalah berapa kali yang selalu tekan Pak Sugung itu yang saya ingat selalu mengiang Menjadi pemimpin itu seperti apa Ari? Pemimpin itu cukup dua sebenarnya Pertama dia harus sudah cukup dengan dirinya Sudah cukup dengan dirinya Yang kedua dia harus punya cita-cita yang lebih besar dari dirinya Itu sering sekali kata-kata itu beliau ulang dan ungkapkan Sehingga saya cantumkan menjadi Thor di susi kita Dan akan menginspirasi kita sebenarnya seperti apa sih sosok pemimpin berintegritas itu Saya mungkin akan minta ke Mas Ciko dulu Mas Ciko Apapun, apa namanya, tahun 1998 menjadi deklarator Partai Amaran Nasional Dalam saat ini bersama Pak Amin Rais Dan kemudian mengguli aktivitas sebagai pengusaha Menjadi aktivis di politik dan sosial Pemimpin politik kita hari ini dalam keberhatinan Kita miskin negarawan Tapi terlalu banyak politisi yang hanya mengejar tadi ya Apa namanya, mengejar kebahagiaan untuk dirinya saja Untuk kelompoknya saja Dia tidak lagi berpikir untuk bagaimana kemasatan rakyat Bagaimana kelangsungan dan eksistensi negara ini Dibagikan saja Karena apa namanya Ke kami sebagai sebuah sharing Bagaimana Bang Ciko memotret Sosok kepimpinan yang hadir Apalagi sejak reformasi ya Bang Ciko ya Janji reformasi itu sebenarnya janji demokrasi Janji bernegara Bahwa kita ingin pemimpin itu adalah Benar-benar pemimpin yang mencintai rakyatnya Seperti apa Bang Ciko Tolong diceritakan kepada kami refleksi Paling tidak selama 19 tahun Kita nanti main 19 tahun reformasi Seperti apa Dengan demokrasi elektoral Yang kita jalankan hari ini Monggo Bang Ciko Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bahwa saya salah satu dari deklarator Partai Amanat Nasional kami bergabung dulu di Mara Majelis Amanat Rakyat usia saya masih 25 tahun itu kebetulan paling muda ketika deklarasi juga PAN, saya pengurus DPP yang termuda di Departemen Muda menjadi Wakil Kepala Departemen kemudian perjalanan saya di PAN berjenjang saya pernah menjadi ketua DPW Partai Amanat Nasional untuk Provinsi Bali selama 7 tahun menggantikan Jeffrey Giovanni 7 tahun karena masanya 5 tahun tapi 2 tahun diperpanjang karena belum ada calon yang tepat waktu itu karena memang kita mencari di Bali untuk orang Bali yang memimpin kebetulan setelah itu digantikan oleh Brigjen Suwete lalu saya pernah menjadi terakhir jabatan saya adalah ketua DPP dan juga korwil Bali dan NTB saya pensiundi nih 2012 belum 40 tapi udah pernah jadi ketua DPW udah pernah jadi ketua DPP lumayan lah ya jadi kalau dibilang saya itu seniornya saya seniornya Hatta Rajasa sama seniornya Jul Giri Hasan jadi Bang Hatta itu masuk tahun 1999 Bang Jul itu masuk tahun 2002 jadi Alhamdulillah walaupun selalu berbeda dengan Partai Amanat Nasional pilihan politiknya terakhir-akhir ini belum dipecat juga kemarin masih diundang juga ke pernikahan putranya Pak Amin putaran pertama bahkan anaknya Pak Amin ini lucuan dulu ya bahkan anaknya Pak Amin masih nelfon taruhan yuk satu dua putaran satu putaran nih jadi kita masih hubungan pribadi masih kita jaga karena saya sendiri tidak pernah menjeletkan beliau maupun Partai saya karena di dompet saya masih KTA-nya Partai Amanat Nasional walaupun saya dibilang sekarang wah paling diehard nih Ahok sampai diehardnya sampai sekarang dilaporin sama Anies ya perihal pencemaran nama baik gak apa-apa saya bilang kalaupun itu fitnah hukumannya cuma 100 juta masih ada 9 kali kuota lagi saya siapin 1 miliar untuk fitnah kamu kamu lebih jahat dari saya ya kan masa senjelasan saya gak disolatin bertanggaan gitu intinya gini tadi yang dibilang oleh Bapak moderator saya tuh ingin sekali mau putip Suhok Gi dulu nih sebelum dimulai itu kata-kata tadi dia harus mimpi lebih besar dia punya cita-cita lebih besar daripada Suhok Gi dalam bukunya catatan seorang demonstran di halaman 101 mengatakan tapi sekarang aku berpikir sampai dimana seseorang masih tetap wajar walau ia sendiri tidak mendapatkan apa-apa seseorang mau berkorban buat sesuatu katakanlah ide-ide agama politik atau pacarnya tapi dapatkah ia berkorban buat tidak apa-apa nah ini mungkin terlalu ekstrim ya ketika orang mau berkorban buat tidak apa-apa pasti ada satu cita-cita ya saya sendiri pribadi berhenti di tahun 2012 saya hanya maju sekali untuk jadi anggota Dewan pada tahun 2004 itu saya nomor urut satu tapi saya kalah dan saya setelah itu tidak maju lagi saya punya cita-cita besar saya alhamdulillah secara ekonomi tidak pernah mencari uang di politik politik bagi saya adalah ladang certy saya tidak main golf saya tidak suka karaoke ya itu itu buang-buang uang jadi kalau teman-teman saya nanya lu ngapain di politik buang-buang duit lu tiap hari satu setengah juta belum taruhan kalau main golf lebih mahal pilkada tidak tiap hari dan semua kirakan yang saya bikin adalah biaya sendiri nah itu hobi pak hobi cita-cita dan hari ini kenapa saya betul-betul memperjuangkan Ahok kesannya walaupun saya pernah menulis kemarin bahwa saya bukan pendukung Ahok tapi saya sedang mendukung prinsip ide gagasan kebinekaan Indonesia yang dibangun di atas kebinekaan yang damai dan Tuhan itu punya maksud di negara yang mayoritas populasinya adalah muslim kita diberi sedemikian rupa sisanya itu banyak sekali agama-agama berbeda dengan suku ras dan bahasa berbeda kita ini mau diberikan contoh kalau mimpi saya bahwa Allah itu ingin memberikan contoh Islam yang rahmatan di alamin itu ya di Indonesia itu nah itu yang sedang harus saya sebagai seorang muslim saya mau memperjuangkan kalau saya masalah integritas dan lain-lain kalau saya pribadi saya merasa saya belum sampai ke situ sehingga saya berhenti bermimpi menjadi politisi saya berhenti bermimpi mendapatkan jabatan politik karena saya rasa saya belum cukup integritas masih bandel lah kasarnya gitu ya masih punya masa lalu yang yang cukup seru gitu capek ngejelasin minta maafnya capek gitu minimal saya merasa begitu sehingga saya ingin menjadi orang merdeka merdeka itu apa saya tidak perlu bangun jam 6 pagi dipanggil kalau jadi menteri kan jam 6 presiden panggil mesti bangun Alhamdulillah saya gak perlu begitu itu cukup buat saya sekarang kalau kita bandingkan tadi tapi ini agak lucu judulnya dulu saya ini ya kegembiraan versus kepalsuan ini kalau kita bicara soal kepemimpinan jarang sekali pak pemimpin yang gembira pak pemimpin yang berhasil yang fenomenal semuanya pemarah Soekarno pemarah Winston Churchill pemarah Margaret Thatcher pemarah gak ada yang pemarah ya hampir semua Alisa Dikin pemarah ya kan Prabowo pemarah gitu lebih-lebih lagi kan tangannya lebih gampang nempeling orang daripada Ahok ya kan tadi saya bahas di atas correct me if I'm wrong saya pernah diceritakan oleh kakek saya yang kebetulan tetangganya Pak Alisa Dikin di Menteng dulu ulama protes soal judi Alisa Dikin mengatakan itu ulama-ulama gak usah lewat Sudirman Tamrin doang judi jadi banyak kata-kata yang jauh lebih kasar pernah di ucapkan oleh para pemimpin yang terlalu daripada pemimpin yang sekarang ya itu tadi jadi kegembiraan itu agak susah mungkin ekopatrio kalau jadi presiden gembira versus tapi yang parah itu kepalsuan marah yang palsu juga ada orang marah palsu itu ada seakan gahar tapi dibaliknya dia terima uang dia lemah dia takut dengan uang dia takut dengan perempuan takut dengan materi benda-benda mati benda di hidup apalagi kepalsuan yang berlebihan saya tadi bilang when it is too good to be true biasanya it's too good to be true kalau itu terlalu baik dilihat kita lihat ya biasanya emang itu bohongan itu patah morgana dalamnya kopong karena dalam fondasi yang kuat biasanya gedung itu gak bisa terlalu indah gak bisa terlalu meliuk-liuk dia harus lurus-lurus nah kalau kita tilik kembali ke masa lalu dan sekarang itu timo tidak bisa disamakan masa reformasi dan era order baru itu berbeda kepemimpinan zaman dulu dan kepemimpinan zaman sekarang itu berbeda karakter-karakter yang dibutuhkan pun berbeda karena kita sekarang tetap pemimpin itu harus keras ya pemimpin harus tegas tidak bisa tidak ada pemimpin yang tidak tegas tegas itu apa tegas dalam menghukum tapi tegas juga dalam memaafkan sekarang kan enggak sekarang ambigu gitu menghukum tapi kalau di press sedikit ya kita di rafkan informasi kita inilah mengalami lah presiden yang udah mengatakan sesuatu tapi ketika di press dia berubah ya atau pokoknya enggak juga ada gitu ya musuhan memusuhannya selamanya juga ada gitu ada juga yang wise yang bijak seperti Gus Dur ketika dia digoyang diminta turun dan dia mengatakan tolong dikoreksi bila salah tidak ada jabatan yang pantas dipertahankan mati-matian gitu ya itu sangat bijak walaupun kalau dia mau bilang pasukan dia turunkan ya turun ya selesai juga bisa lah banser-banser aja sih ya kan mempertahankan kekuasaan dia tapi itu tidak dilakukan sekarang di era yang sekarang ini saya sedang terus berjuang bukan buat saya sih gitu karena perubahan yang ekstrim kan tidak bisa sama dengan perubahan ekstrim ke buruk dan ke baik itu tidak bisa dalam satu malam mungkin 10 tahun atau 15 tahun berarti buat siapa buat anak-anak saya saya punya 5 putra-putri dari yang usia 18 tahun sampai usia 8 tahun saya punya 2 anak perempuan yang cantik-cantik yang saya gak rela mereka kalau di daerah tropis yang panas ini harus pakai cadar sampai atas dari kepala sampai kaki betul ya sedangkan yang laki boleh pakai asal nutupin dengkul saya gak rela itu saya pernah kemarin bicara soal memilih pemimpin dengan seorang teman dia bilang saya gak politik-politikan saya bilang apa artinya gak politik-politikan dia seorang perempuan usianya lebih tua dari saya ini teman bisnis ya kita duduk di sebuah cafe dia mengenakan baju ya baju kerja tapi yang ketat minum martini alkohol jam 8 malam terus dia bilang saya kurang peduli sama politik saya gak mau minum politik terus saya bilang mbak duduk disini jam 8 malam bersama saya yang bukan muslimnya berpakaian seperti itu minum segelas martini di tempat umum ini adalah sebuah keputusan politik ada undang-undangnya loh ada undang-undang yang mengatur bahwa dia boleh begitu berada disitu jam segitu minum martini bersama saya yang bukan murim itu ada undang-undangnya kita berhenti di lampu merah itu bukan kesepakatan tanpa di ketuk palu ada undang-undang lalu lintas pak kalau lampu merah artinya berhenti lampu kuning artinya apa besok bisa diganti pak kalau mau kalau DPR bilang di komisi 5 ya atau komisi berdapatan perhubungan ya mereka ganti dia bilang hijau berhenti artinya besok hijau berhenti ganti gitu saya bilang jadi gak ada artinya kalau bahasa inggrisnya if you don't turn on to politics politics will turn on you anda tidak mengikuti politik politik akan ngatur anda tanpa anda ada andil disana kita memilih pemimpin melalui ya itu tadi pemilu jadi sebenarnya kalau saya lihat saya bilang kita gak akan dapat tuh pemimpin yang yang sempurna seperti saya nih pak ya saya ini duda nih pak cerai udah dua kali kalau paman saya bilang perempuan yang lo mau tuh does not exist ya kan perempuan yang kita mau tuh gak ada di dunia ini yang ada yang mendekati situ jadi kalau ada kekurangan-kekurangan ya kita lihat mudarat dan manfaatnya gitu masalahnya bangsa kita ini baper baper sensitif senang ditipu ya kan senang dibayai-bayain gitu karena mayoritas Jawa pak mohon maaf nih saya suka bilang temen saya nih yang lagi nyagup ya kan eh saya ini orang bapak saya peryaman ibu saya Jawa Timur jadi Jawa nya juga Jawa Timur ya peryaman orang Jawa aja gak demen cara gue ngomong bro apa lagi elu ya kan cokin kafir lagi jadi tawalah gitu ya jadi local wisdom sih sebenarnya memang tetap harus kita ikuti at a certain level ya tapi kenapa saya bilang tadi kegembiraan itu gak ada pemimpin yang gembira pak dengan segala masalahnya itu ya ada tapi ya terlalu fenomenal seperti presiden kita ini gembira terus kayaknya saya sampai menginterview pas pampres kadang-kadang emang dia gak ada pusingnya enggak tuh ngasih makan ikan aja di Bogor ya udah ini line sendiri tapi intinya yang paling penting itu kepalsuan itu udah gak ada tempatnya lagi ya kita harus melihat realita kita lihat bukti kita lihat apa yang dikerjakan apa yang dikatakan kemarin apakah sama dengan apa yang dikatakan sekarang kalaupun tidak sama gak apa-apa deh tapi kalau sampai bertolak belakang nah itu baru palsu gitu kembali lagi adakah kandidat terbaik untuk presiden atau untuk pemimpin ada tapi dia gak pernah maju jadi memang yang kita pilih itu the lesser evil itu yang mesti kita pahami saya boleh ya drop names ya saya orangnya susah berbicara ini apa kayak mbak suci lah suci munir itu sahabat saya itu seperti kakak saya saya suka curhat kemana dia dalam segala hal percintaan ya curhatnya sama dia terus saya nanya kenapa sih gak kali ini ah gini dia tidak percaya pada pada teori lesser evil itu padahal menurut saya sebagai seorang yang yang mestinya sangat paham politik dan keputusan keputusan politik itu sangat apa mempengaruhi gaya hidup kita ya cara kita berbudaya bermasyarakat seharusnya dia ketika harus memilih diantara dua evil ya pilih yang paling rendah tingkat keiblisan ya mbak saya jangan bisa sampai disitu aja mbak terima kasih wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bang jiko seringnya sangat terus ini sebenarnya yang tadi dari awal sepertinya kita sama bang jiko saya udah mulai ditanya oleh rekan oleh teman lo sekarang dukung ahok ya enggak KTP gue bukan KTP DKI gue gak akan nyobrol sahok saya jelas pilihannya tapi kondisinya memang saya akan memperhatinkan jadi saya jawab kepada teman saya itu teman-teman saya ini bukan persoalan pilih ahok atau anis ini bukan persoalan pilkada DKI ini adalah persoalan pemihakan saya atau mungkin teman-teman saya tentang Indonesia seperti yang dikatakan tadi apa namanya bang ciko bahwa prinsip ide gagasan keindonesiaan hari ini sedang dipertaruhkan dan pilkada DKI tampaknya menjadi arena dimana prinsip ini gagasan keindonesiaan itu sedang coba diusik itu yang kemudian memanggil saya terus terang secara pribadi bahwa saya harus tampil melakukan pemihakan bukan untuk Jakarta tapi untuk Indonesia jadi dan saya menarik dengan sermon bang ciko tadi bahwa Tuhan pasti punya maksud Tuhan pasti punya maksud dengan DKI dan Jakarta yang begini mungkin ke apa namanya bang Saragi dulu ya ini soal prinsip-prinsip tadi bahwa ini kan emosi kita ini dengan pikade bukan karena kita memilih Ahok atau Anies memilih Pak Basuki atau Pak Anies Baswedan tetapi bahwa ketika persoalan mencari pemimpin berintegritas situ kita berhadapan dengan apa namanya prinsip ide gagasan keindonesiaan seperti tadi yang ditergaskan menjadi sebuah reason politik ya political reason dari Mas Siko dan juga saya untuk mengambil sikap pemihakan terhadap apa namanya kepemimpinan politik ke depan silahkan bang Saragi diteruskan soal apa namanya kepemimpinan berintegritas dan gagasan keindonesiaan ini silahkan bang terima kasih terima kasih atas undangannya dan dengan tema yang menarik mencari pemimpin berintegritas kepalsuan dan kegembiran dan kepalsuan menarik karena ada beberapa hal tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri nama saya Julia Mansaragi ketua dan pendiri daripada NCBI National Character Building Institute kebetulan ada salah satu teman saya di belakang Lydia mantan ketua umum PMKRI terima kasih apa yang dikatakan oleh moderator jelas sekali bahwa saya tidak menentukan pilihan di putaran pertama karena bagi saya penilaiannya belum clear pada perkembangan berikutnya saya menarik kesimpulan apa yang dibutuhkan Jakarta apa yang dibutuhkan Indonesia melalui pilgada DKI Jakarta selanjutnya apa yang harus saya lakukan saya menarik adalah pernyataan daripada prolog prolog undangan untuk narasumber dan dengan bahasa saya mencoba menyimpulkan adalah pemimpin berintegritas tidak akan pernah memboongin rakyat hanya demi meraih suara bila sebelum menerima suara saja sudah berdusta bukankah sepantasnya kebohongan tersebut diekspos ke publik supaya rakyat pemilih tahu dan memilih sendiri siapa memimpin dia sengaja saya ambil ini artinya apa bahwa Ahok Adil dengan satu konteks kalau dalam persepsi pribadi saya adalah dia membongkar dan menata Jakarta kepalsuan pembangunan puluhan tahun terbukti pada masa kepimpinan Ahok sangat di luar nalar kita jika kita puluhan truk berisi kabel-kabel gulungan kabel di daerah-daerah di daerah ring 1 ini sungguh-sungguh hal yang tidak mungkin terjadi kita bisa melihat dan terakhir juga terjadi di Gatur Sebroto kita bisa melihat bagaimana penataan bagaimana hal-hal ruang terpadu anak menjadi satu wadah tempat berkumpulnya warga dan bahkan terakhir saya sudah menyampaikan pesan bahwa saya tidak kenal Ahok saya tidak kenal Jarod saya tidak kenal Anis dan tidak kenal Sanji saya tidak kenal tetapi bahwa untuk kepentingan ke depan bahkan saya sudah menawarkan satu ide bahwa bagaimana ruang terpadu anak itu menjadi taman dongeng taman dongeng kebangsaan taman dongeng keagamaan itu salah satu dan hal yang lainnya adalah saya sudah siapkan ada di makalah bahwa ada di catatan kecil saya kalau melihat pertanyaan daripada moderator adalah bagaimana pemimpin berintegritas ini dalam konteks pilkada saat ini saya menilai hanya dari dua hal bahwa bicara pendekakan hukum baik oleh polisi baik oleh kopolisian maupun pihak terkait dan juga dari badan pengawas peminuk yang secara quick response dan kedua adalah bagaimana bahwa saya menilai rakyat pemilih di Jakarta terperangkap sama isu-isu sekunder mereka tidak tidak maju kepada isu primer Sarah adalah isu sekunder tetapi di expose menjadi isu keutamaan yang menjadi isu primer sebenarnya adalah bagaimana rancang program masing-masing kandidat inilah seharusnya kemanfaatan yang terbesar bagaimana komparasi benefit dengan program-program ini saya melihat sendiri bagaimana dengan program di P0 0% 0 rupiah bahkan BI sudah menyatakan bahwa itu melanggar aturan dan lain-lain tetapi itu menjadi satu konsumsi publik saya berharap ke depan adalah ada satu penjelasan ke publik bagaimana status daripada masing-masing kita bisa melihat usulan saya sederhana adalah satu adalah KPK kepolisian dan kejaksaan nagung mendeklare pelaporan setiap yang masuk terkait dengan keempat aktor ini itu harus dideklare artinya apa pada saat rakyat pemilih memasukin kotak suara mereka sudah benih mereka sudah memiliki pencerahan bahwa ini loh pemimpin aku seharusnya pihak-pihak kepolisian ini semua ada kan mereka banyak menerima-nerima laporan terhadap Anies maupun KPK menangani Jarot Sumber Waras maupun Anies Sandi terakhir dilaporin kedua kali soal pemalsuan kuitansi terakhir saya berharap bahwa pihak aparat hukum mendeklarasikan status perkara masing-masing ini sebelum pada akhirnya ini penting ini penting pada saat siapapun terpilih bahwa rakyat sudah tahu bahwa oh ini pemimpinku bersih karena pemimpin berintegritas dikatakan adalah jujur dan dapat dipercaya tidak korupsi apa segala ini perlu didekret dan ini menjadi satu hal tindakan yang sangat penting apakah memang kita boleh lihat provokasi provokasi sepanduk sara kelompok-kelompok saya itu dengan inisiatif sendiri menurunkan itu banyak sepanduk dan akhirnya mereka berkoordinasi karena tidak mau terjadi konflik dengan masyarakat sekitar mereka berkoordinasi akhirnya itu menjadi kebijakan daripada pemprov tapi ini sangat membahayakan bukan di tengah kota tetapi adalah di daerah-daerah bantaran kali di daerah-daerah pemukiman padat di pinggiran Jakarta ini sangat terasa sekali ketegangan-ketegangan yang sebenarnya tidak perlu ada ini semua bersumber cuma pada satu titik egoisme kekuasaan nah saya hanya mencoba menjadi pengantar itu dan semoga diskusi ini semakin berkembang tetapi bahwa perlu saya klarifikasi bahwa keberpihakan saya kepada Ahok atau kepada Ahok bukan karena saya punya FaceTime tapi saya melihat bahwa Jakarta butuh Ahok dan Indonesia butuh simbol untuk bagaimana membongkar dan menata pembangunan yang penuh kepalsuam kita bisa lihat sendiri hasil-hasilnya kalau Yudi Latif kemarin menyatakan bahwa Ahok ini adalah seperti Robin Hood mereka ngambil dari pengembang mereka masukkan ke pelayanan publik tetapi bahwa saya sangat setuju bahwa pemimpin berintegritas adalah bahwa memang sudah selesai sama dirinya sendiri dan inilah yang memang kita cari dan memang ini dibutuhkan Indonesia di masa depan sekian dan terima kasih terima kasih Bang Saragi apa namanya menguatkan lagi soal pemimpin berintegritas soal jujur bersih apa namanya tidak ada beban dan sudah cukup dengan dirinya di highlight apa namanya yang coba kita angkat yang tadi bahwa menarikannya adalah Jakarta butuh Ahok karena Indonesia butuh simbol itu yang ini sangat padat ini Jakarta butuh Ahok karena Indonesia butuh simbol untuk sebenarnya bagaimana membangun Indonesia ke depan dengan tetap mencintai dan menghargai katakanlah keindonesiaan itu berikutnya saya akan ke Pak Mas Dar Pak Mas Udi Pak Mas Dar ini kan banyak persoalan-persoalan bahwa kita saat ini sebenarnya persoalan politik kita hari ini bukan hanya prikala DKI adalah kita dikecam dalam suasana teror politik ketakutan jadi makanya sebenarnya gembiraan itu seharusnya kan politik itu kegembiraan dulu Orde Baru membahasakannya sangatnya pemilu itu pesta demokrasi pesta nama buah pesta itu kegembiraan maksudnya harusnya rakyat riang gembira memilih pemimpin hari-hari ini kita merupakan bahwa pilkada pemilu itu jadi ajang kebecian ketakutan apa namanya bukan kegembiraan tapi yang gumbar adalah tadi ya kepalsuan dan kemudian banyak hal yang kemudian meninggalkan nalar kita sedang mencari pemimpin berintegritas Pak Masdar mungkin dari perspektif pikir ya atau hukum ilmu islam atau agama islam seperti apa sebenarnya memahami memahami atau mencoba menemukan seperti apa pemimpin berintegritas itu karena apapun yang menarik dari beberapa statement dari teman-teman para Madinah adalah bagaimana soal ada ide yang katakanlah paralel antara keindonesiaan keislaman dan kemodernan ini yang kemudian saya menarik beberapa diskusi sering dengan teman-teman para Madinah tiga hal ini yang kemudian karena mewarisi dari nekologis majid ya keislaman keindonesiaan kemodernan kita boleh maju sebagai bangsa kita sekarang demokrasi tapi kita jadi diri sebagai bangsa dengan nilai keislaman dengan nilai keindonesiaan jangan kemudian menjadi sesuatu yang utuh saling melengkapi mungkin Pak Mahdar bisa lebih menjelaskan lagi yang saya pengantar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera bagi kita semuanya mas moderator dan para narasumber yang lain ya kita semua merasakan pemilu atau pil gub DKI ini rasanya beda dengan pil-pil yang lain ini tingkat suhunya saya kira suhu panasnya tinggi sekali mungkin karena apa karena ya tadi sudah disini juga bahwa sebagian kita melihat bahwa ada pengalaman di negara-negara Islam sekarang ini memang ada api konflik yang juga sedang membara dari ujung barat dan sekarang di timur tengah misalnya Syria dan kanan kirinya juga sedang memanas maka dan kita lihat juga beberapa negara sudah runtuh dan kita tidak tahu nasib berikutnya kayak apa kita tentu khawatir bahwa hal ini akan sampai ke Indonesia pertama kenapa begitu dan ini tidak terjadi di negara-negara dengan anutan agama yang lain mungkin agama yang lain sudah selesai sudah sudah lewat periode itu karena Islam kan juga 600 tahun lebih muda dari yang lain-lain jadi mungkin ini baru baru dialami sekarang tapi mestinya dalam pikiran saya Islam sebagai agama yang datang terakhir mestinya memiliki kemewahan pengalaman umat-umat terdahulu jadi jauh bisa lebih menghemat sebenarnya menghemat pikiran tenaga emosi dan lain sebagainya jadi kalau umat Islam meyakini Islam agama yang sempurna sebenarnya logikanya begitu karena dia datang terakhir maksudnya datang terakhir gak bisa belajar dari yang dulu-dulu lebih buruk kan maksudnya akal itu jadi logis saja cuman psikologi agama terakhir dan agama yang sempurna ini saya kira telah menjadi beban psikologis dan juga menjerumuskan juga karena disebut agama yang paling sempurna lalu gak mau belajar dari sejarah umat-umat terdahulu karena ada perasaan superiority itu dan ini celaka karena semua orang belajar Quran mengatakan bahwa 5 per 6 dari isi Quran itu sejarah yang bicara soal hukum itu sedikit sekali syariat itu sedikit sekali di sitil sana itu 5 per 6 isi Quran adalah sejarah sejarah umat-umat terdahulu tapi yang terjadi disuruh kita menggan belajar dari pengalaman umat lain yang lebih tua karena ada salah patrap bahwa karena dia sebagai khairah umat umat terbaik lalu merasa sombong tidak mau belajar dari umat lain padahal mestinya disebut sebagai umat yang terbaik karena dia datang terakhir dan bisa belajar dari kekurangan dan kelebihan umat-umat terdahulu mestinya begitu olehkan itu 5 per 6 dari syukuran itu isinya sejarah sejarah umat-umat terdahulu tapi justru ditutup ada semacam paranoid ya kalau belajar umat lain dari umat lain apakah doktrinya dogmanya sejarahnya dan juga sejarah sosialnya lain itu takut ketularan gitu takut murtad gitu ini sebenarnya inferiority complex yang sangat kemalukan itu yang terjadi sehingga waktu pertama yayin itu mengintrodusir kuliah perbandingan agama juga banyak yang heboh itu karena dalam mata kuliah perbandingan agama juga dipelajari doktrin-doktrin dogma-dogma dan sejarah agama-agama lain takut nular gitu loh jadi ini justru aneh oleh karena itu menjadi umat yang tertutup dan tidak mau belajar dari kekurangan dan kelebihan umat-umat lain padahal ada kemewahan yang luar biasa datang terakhir maksudnya bisa belajar begitu banyak murah tanpa harus jatuh bangun sendiri dengan nengok wisdom sejarah yang di variskan atau di kapaki oleh umat-umat terdahulu itu satu hal yang kedua yang boleh kita catat bahwa nafsu politik di umat-umat terdahulu sangat tinggi sekali sangat tinggi sekali mungkin karena nabinya dulu juga pernah berpraktek sebagai what so call kepala pemerintahan artinya dia menjadi hakim menjadi panglima segala sehingga sehingga semua orang yang belajar islam baik luar maupun dalam mengatakan bahwa islam itu gak mungkin dibesahkan dari politik muatan politiknya sangat tinggi sekali padahal sebenarnya memang ya politik memang tidak mungkin dihindari politik itu bagian dari kehidupan yang sangat strategis sementara pesan-pesan islam yang paling diutamakan kecuali dalam konteks dogma keimanan ketua ke dalam kepada Tuhan itu konsep sosial yang sangat digaris bahwa adalah keadilan adalah keadilan keadilan itu dogma dalam kehidupan bersama kehidupan bermasyarakat dan keadilan memang butuh kekuasaan pada level tertentu karena keadilan itu berihal bagaimana mengambil dari yang yang kuat untuk di-share kepada yang lemak itu inti dari keadilan kan disitu jadi yang kuat jangan mentang-mentang dia bisa mendominasi menginjak yang lemak yang lemak juga jangan putus asa penyeimbangan ini sebenarnya dogma keadilan cuman pandangan sektarianism ini yang merusak konsep keadilan yang pada dasarnya pada dirinya adalah inklusif dalam Quran juga ada ayat yang mengatakan sentimen kelompokmu terhadap kelompok lain tidak boleh merusak komitmenmu komitmenmu untuk menegakkan keadilan kebencian terhadap partai lain suku lain agama lain atau kelompok lain itu gak boleh ini gak boleh merusak komitmen kita yang suci itu kepada keadilan karena kalian itu nilai yang universal dan memandang seluruh manusia itu sama sederajat yang membedakan adalah amal salehnya yang terbaik adalah yang paling salah yang paling banyak berbuat kebaikan bukan soal turunan bukan soal agama bukan soal iman dan nilai-nilai inklusif ini kayaknya semakin hari semakin terkikis karena sahwat politiknya sangat tinggi sekali itu membaca sejarah nabi yang tidak tepat bahwa nabi itu pernah menjadi pemimpin pemerintahan seolah umatnya harus tidak boleh dan harus selalu berpikir tentang bagaimana merebut kekuasaan padahal kayak lagi tentu saja pada saat itu pemerintahan pada zaman nabi sebagai sebuah sebenarnya bukan pemerintahan kaya negara ini perlu ada primus interpales yang dapat menjadi rujukan ketika ada konflik konflik waktu itu sangat kuat sekali antar suku terutama jadi perlu ada orang yang punya otoritas tinggi untuk menjadi penengah dan menyeimbangkan hak antara yang terzolimi sama yang mengzolimi oleh karena itu ketika nabi meninggal beliau tidak berpesan apapun terhadap pemerintahan yang ditinggalkannya sama sekali tidak berpesan siapa yang akan menggantikan dia sebagai kepala pemerintahan meskipun dalam tanda petik yang sederhana itu tidak memesankan siapapun nah ini mendudukan bahwa sesungguhnya persoalan pemerintahan adalah persoalan masyarakat sendiri tidak perlu intervensi kitab suci lalu disakralkan itu beberapa kali sahabat-sahabat terdekat minta siapa kepada nabi siapa akan ditunjuk untuk menggantikannya sebagai katalah pemerintahan waktu itu beliau tidak mau berwaset kepada siapapun seolah yaudah itu urusan anda sendiri dalam bahasa kurangnya itu urusan kalian ya bicarakan saja diantara kalian nah cuman memang ada unsur agama Islam di dalam ya baik di Quran pun hadis itu apa yang disebut dengan syariat syariat itu terjemahan sehari-hari ya hukum kalau ya lebih kompresifnya bukanlah syariat yang ditinggalkan ada akidah ada syariat ada akhlak akidah itu keyakinan syariat itu tata kehidupan akhlak itu laku batin nah yang menonjol itu sekarang jadi syariat makanya syariat itu dibawa dimana-mana saya kira juluk kita juga ada 7 kata ya yang syariat itu juga dan kalau ditanya syariat apa sih sebenarnya yang perlu dibebankan oleh negara ini potong tangan jadi hanya ingin potong tangan segitunya ya memang syariat itu sebagai aturan main kehidupan bersama penting tapi intinya adalah keadilan keadilan itu intinya adalah bagaimana yang lemah jangan dibarkan terus dalam kelemahnya untuk memperkuat yang lemah memberikan lemah yang lemah kalau perlu harus mengambil sebagian kekuatan dari yang paling kuat sehingga ada keseimbangan maka salah satu perintah untuk keadilan itu keadilan sosial ekonomi sosial ekonomi itu ambillah dari yang mampu untuk kemudian di-share kembali terutama bagi mereka yang tidak mampu zakat sebenarnya itu konsep pajak sebenarnya pajak yang orientasinya adalah pada penyeimbangan supaya kekuasaan supaya kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang yang kaya negara harus memungut dari yang kaya lalu kemudian dikembalikan bagi yang tidak mampu plus untuk kepentingan bersama sebenarnya intinya itu penyeimbangan kehidupan jangan dibiarkan yang kaya raya terus membubung dengan kekayaannya sementara yang miskin tenggelam dalam kemiskinannya harus diambil dari yang mampu sebagian dari hak mereka dari kekayaan mereka untuk kemudian dibagikan kepada yang tidak mampu plus untuk kepentingan bersama public goods saya menerjemahkan sebenarnya zakat itu konsep pajak karena zakat itu karakternya harus dipungut harus dikul kalau sekarang ini zakat kan ditunggu dan yang kedua ada batasnya batas yang ada di dalam Islam memang sangat sederhana sekali rata 2,5 persen sementara di sebenarnya 2,5 persen ini batas minimum ada tapi yang penting bukan soal persentasenya tapi bahwa yang mampu harus memberi kalau perlu dipungut kalau perlu dikerasin kalau dia membangkang lalu kemudian negara setelah memungut dari yang mampu-mampu itu lalu kemudian dikembalikan untuk kepentingan yang tidak mampu plus kepentingan publik intinya itu jadi zakat adalah konsep dalam bahasa sebenarnya zakatnya adalah konsep anggaran pendapatan belanja negara pendapatannya dari memungut dari yang mampu pembelanjanya untuk kepentingan publik terutama untuk memperdayakan yang tidak mampu dan kalau kita lihat sebenarnya dalam konsep negara modern anggaran belanja dan pendapatan itu undang-undang yang paling undang-undang kan itu tidak ada undang-undang yang lebih strategis dibanding APBN undang-undang dasar abstrak undang-undang lain bergantung dibiayai oleh APBN jadi kalau negara itu defini kontrak kontrak yang paling kontrak kontrak yang seluruh kontrak adalah APBN saya memahami bahwa zakat itu adalah konsep APBN konsep pendapatan dan belanja negara tapi ya tidak gampang juga untuk menyakinkan itu kalau tarifnya berapa tarif berkembang nah kembali kepada soal yang kita diskusikan sekarang karena ada konsep negara yang meskipun dalam bentuk yang sederhana itu sudah ada di zaman Nabi maka kemudian ada seolah-olah keterikatan bahwa orang Islam harus harus punya negara sendiri harus punya konsep negara sendiri dengan segala ciri khasnya maka pemimpin negara termasuk bukan hanya presiden tapi turunannya ke bawah juga harus harus dipegang jadi konsep negara kebangsaan itu tidak tidak ter terfoto pada konsep Islam klasik itu tidak tidak ada gambarannya negara negara Islam rakyatnya muslim rakyat yang tidak muslim itu sebagai penduduk warga negara kelas dua Rimi namanya dalam bahasa fikirnya negara bangsa belum dikenal memang zaman dulu negara kalau tidak negara agama apakah Hindu Buddha atau apa Kristen dan juga Islam juga begitu dulu ikatan sosial yang paling kuat dulu kan agama ikatan sosial kebangsaan kan belum muncul suku ya tapi suku terbatas maka kohesi sosial yang paling powerful ya agama tapi agama kan sangat sangat sensitif dengan perbedaan karena itu urusannya sorga neraka itu jadi tidak bisa dinegosiasi beda dengan perbedaan kebangsaan kan itu cuma perbedaan takdir aja karena kulit atau bahasa perbedaan agama itu soal nasib sepanjang masa sampai akhirat itu begitu maka memang ketika ada proses sekularisasi itu sebenarnya hidayah itu menurut saya hidayah dari Tuhan yang diberikan kepada umat manusia secara kolektif bahwa negara itu adalah fenomena duniawi hanya ada di dunia maka negara memang harus diperlakukan dengan hukum-hukum sekuler hukum-hukum dunia di akhirat enggak ada negara keluarga negara tidak berlaku nanti di akhirat itu enggak akan ditanya kamu bangsa KTP-nya mana bangsa apa negara enggak enggak akan ditanya itu hanya ada di dunia itu maka konsep negara ini tidak perlu harus disakralkan kecuali satu nilainya yang harus diusung itu keadilan keadilan sila ketuhanan kan basis spiritualnya lah kira-kira gitu kemanusiaan itu basis moralnya persatuan Indonesia itu basis sosialnya rujukan sosialnya permusyawaratan basis politiknya kira-kira gitu rujukan politiknya suro permusyawarat itulah aduan politik kita nah sila kelima itu itu tujuannya itu jadi kalau menurut fikih politik islam hanya satu sila saja yang kelima itu sudah cukup keadilan karena negara itu intinya itu maka Ibn Taymiyyah yang sering dijadikan rujukan fundamentalis pun juga punya makalah yang sangat bagus Allah yang suruh dola al-adillah walaukanat kafirotan itu kata Ibn Taymiyyah ini rujukan Ibn Taymiyyah sering dipakai oleh kaum fundamentalis memang Ibn Taymiyyah ini bisa sangat liberal tapi juga bisa sangat fundamentalis statement-statementnya itu kata dia Allah pasti akan menolong negara yang adil meskipun kafir kafir itu ya sekuler juga lah gak hanya penyebut Tuhan dalam dokumen resminya Allah yang suruh dola al-adillah walaukanat kafirotan Allah pasti menolong negara yang adil meskipun dia sekuler kafir ateis bahkan walaukanat yang suruh dola al-zalimat walaukanat muslimat dan Allah tidak sudi menolong negara yang zalim meskipun dia berlabel Islam itu Ibn Taymiyyah yang sering jadikan rujukan kelompok fundamentalis tapi memang Ibn Taymiyyah kadang-kadang sangat kiri tapi juga sangat kanan jadi kalau negeri ini cukup dengan sila kelima itu sudah cukup sudah oke jadi kalau ada tambahan 4 sila itu luar biasa tapi ujungnya muaranya tetap saja adalah keadilan itu nah dalam hal ini tentu kepemimpinan juga tidak bisa disamakan dengan kepemimpinan agama ini negara itu adalah konsep sekuler tanpa membedakan anutan agama atau keyakinan dan suku masing-masing negara tugasnya adalah menegakkan keadilan keadilan itu tidak bisa sandra dipasung oleh kepentingan-kepentingan yang primordial yang sektarian tidak boleh maka kepemimpinan negara pun mestinya harus dibebaskan juga tidak harus diiketkan kepada agama tertentu suku tertentu karena kalau agama misalnya agama apa Islam Islam juga pasti akan ditayakan juga Islamnya Islam yang mana Islam NU Muhammadiyah itu juga akan selesai NO-nya juga NO-nya mana NO-nya NO-nya nggak akan selesai nggak akan selesai jadi nggak bisa negara ini dipatok di-coupling oleh keyakinan agama atau oleh suku atau oleh tradisi tertentu warna kulit negara adalah wakil Tuhan di muka bumi maka norma yang harus diusung satu keadilan dan keadilan tidak boleh memihak baik atas faktor atau argumen agama suku keyakinan ataupun yang lain-lain maka negara seringkali dijadikan sebagai wakil Tuhan di muka bumi Tuhan itu nggak pernah mendiskriminasi orang orang beragama apapun di dunia ini kalau dia kerja keras jujur pasti sukses yang tidak beragama pun akan sukses kalau dia kerja keras dan jujur profesional sementara agamanya ngaku yang paling benar tapi males culas dan bodoh ya gagal ya ini hukum dunia ini negara itu fenomena dunia hukumnya begitu objektif iman belum akan dihitung di dunia ini iman tidak bisa belum bisa menjadi faktor penghakiman di dunia dan Allah pun juga belum menghakimi orang di dunia ini atas basis agama atau keyakinan dalam fatihah yang sering kita baca itu kan kan maliki yaumid din maliki yaumid din sebenarnya harfiah terjemahan adalah yang merajai hari agama yaumid din itu artinya harfiah hari agama kita selalu memberikan mana hari kiamat karena agama emang baru akan dihakimi nanti di akhirat bukan di sini negara gak berhak menghakimi agama sama-sama tidak tahu jadi agama baru akan jadi faktor penghakiman di yaumid din di hari kiamat nanti di dunia ini apapun agamanya bahkan yang tidak beragama tapi dia cerdas terampil profesional jujur insya Allah sukses hampir pasti sukses tapi sangat beragama pakaiannya juga sangat syarat dengan simbol-simbol agama tapi bodoh jelas pasti gagal nah iman baru akan menjadi faktor penghakiman nanti di akhirat bukan di sini gitu oleh saat itu terkait dengan isu terakhir ya saya kira memang ini negara bangsa negara bangsa ini dunia dunia itu belum bisa mendiskriminasikan agama gak boleh dan orang beragama apapun kan kalau umat Islam atau umat beragama kan selalu meyakinkan itu karena panggilan dari yang diataskan itu aja itu aja gak bisa dipaksakan yang gak bisa kita sikapi secara sentimen itu intervensi yang di sana jadi tidak tidak ada seorang pun yang bisa disalahkan karena agamanya yang bisa adalah karena perilakunya perilaku pun harus perilaku yang tampak bukan yang dipakin yang kita juga tidak gak boleh saya kira itu prinsipnya itu bisa diturunkan mulai untuk kepemimpinan nasional sampai tingkat bawah bahkan mungkin juga kalau perlu ada kepemimpinan dunia global boleh aja jadi kepemimpinan tugasnya adalah menegakkan keadilan dan keadilan tidak boleh mendiskriminasi rakyat berdasarkan faktor-faktor primordial apapun suku agama keyakinan dan lain-lain semua harus diperlakukan sama dan hukum di dunia objektif jujur terampil kerja keras ambil pasti sukses saya kira itu aja terima kasih terima kasih warah biasa Pak Mas Dar Mas Udi tadi yang beberapa poin penting saya catat bahwa kepemimpinan politik itu tidak sama atau berbeda dengan kepemimpinan agama kepemimpinan politik itu tugasnya adalah bagaimana mengatur masyarakat di dunia ini itu menegakkan keadilan dan tidak diskriminatif berikutnya Kang Sobari ini apa namanya soal kepemimpinan politik yang sebenarnya secara ini apa hal yang duniawi kemudian hari ini banyak dicampurkan dengan hal-hal yang katakanlah agama terjadi politikasi agama di apa namanya di lanah politik dan hari-hari ini Kang Sobari bicara pemimpin yang berintegritas itu banyak pemimpin kita atau calon pemimpin kita itu yang lupa diri dan lupa rakyat kebelinger bagaimana itu memindai mencirikan pemimpin yang lupa rakyat kemudian lupa diri pemimpin yang dan bagaimana mengembarikan pemimpin pada haluan integritas dan kepada haluan rakyat monggo Kang Sobari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih para sahabat teman-teman pembicara dan moderator dan terima kasih kepada para hadirin dan kepada media yang akan menyiarkan kebenaran dari seminar ini kalau seminar atau diskusi ini mengandung kebenaran kita kan ragu-ragu jangan-jangan juga tidak mengandung kebenaran jadi mari kita saring sebaik-baiknya dimana letak kebenaran dari masing-masing pembicara yang sudah berbicara tadi tadi-tadi dan saya menjadi yang terakhir saya kira sebelum sebelum mengulas tentang pemimpin yang memiliki integritas itu acuan nilai yang memang dirindukan oleh bangsa Indonesia karena setiap pemimpin itu kelihatannya pada mulanya menjanjikan sesuatu yang mengandung kebaikan bagi halayak kebaikan bagi umat bukan hanya umat islam umat manusia tapi di ujung perjalanannya ada kedoliman-kedoliman yang membuat kita kecewa dan saya kira ya para hadirin dalam usaha memilih ini saya sekali lagi teringat kaum ibu kaum ibu yang romantis romantis gampang terpesona gampang kagum kepada kata-kata saya kira baik dari awal sudah harus dicatat kata-kata bukan gambaran apa-apa kata-kata tidak menjanjikan integritas tidak menjanjikan integritas kata-kata itu hanya kata-kata dia hanya menambah polusi udara terdudukannya tidak ada tambahan apa-apa dia hanya menambah polusi udara dan polusi udara itu mempengaruhi cara berpikir manusia itu juga menjadi polusi politik menjadi polusi moral menjadi polusi cara berpikir bangsa ini andai kata forum ini bisa membersihkan polusi seperti itu wih alangkah besarnya jasa pertemuan pada sore hari ini alangkah besarnya tapi saya juga ragu-ragu apa sindikit bisa melakukan itu dan apakah para pembicara juga bisa melakukan itu yang bisa dilakukan yalah kita melangkah dengan langkah kecil semampu-mampunya yang bisa dilakukan ialah kita berbuat sebisa-bisanya tetapi juga seikhlas-ikhlasnya gak usah ambisius mau membuat uang besar memaksa diri dana-dana yang gak ada memeras dana orang lain anda bisa mengibadah itu dengan kemampuan diri saya kira ukuran itu tapi sebelum berpanjang lebar mengulas persoalan itu marilah kita ingat bagi anda yang pernah nonton tapi kalau gak nonton namanya bukan mengingat saya ingatkan tugas saya akan mengingatkan ada drama ditulis oleh Danarto Danarto seorang sastrawan Danarto seorang pelukis Danarto seorang dramawan Danarto seorang yang berkecenderungan hidup sufistik cara memandang sastra menulukisan segala hal dalam seni itu pandangan sufisme pandangan kaum sufi nah beliau itu membuat drama anak-anak tapi drama anak-anak jangan dilecehkan cuma untuk anak-anak drama anak-anak itu bagus sekali untuk orang tua-tua sekarang ini itu menampilkan kampanye menggambarkan politik itu fenomena yang mengembirakan kampanye itu bersama tidak satu-satu jadi terbuka tidak ada yang nanti ngerasani partai lain memfitnah partai lain bersama-sama kiliran saudara P3 assalamualaikum P3 pendidikan gratis meskipun tidak punya duit untuk menggerasikan pendidikan gratis meskipun tidak terlalu percaya saya dukung kita dukung PAN belum ada jadi jaring 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 golkar masuk mengambang yo ambang nolakarmu rakyat jangan menjadi kekuatan subversif tidak dukung mendukung dan begitu yang kampanye itu kelelahan weh orang yang belum mendapat kesempatan kampanye mendatangi mereka yang kelelahan itu dengan minuman yang dapat minuman lalu berdiri di panggung kok dilayani kok dilayani kok dilayani kok gembiraan sekali saya tidak bisa seteatrical danarto menampilkan itu tapi saya kira sepertinya kan forum ini memang tidak dimaksudkan untuk menjadi teater yang dikata dari tadi dimaksudkan untuk teater saya pasti latihannya latihan teater bukan latihan mengingat tentang leadership nah ini begini yang kedua saya ingatkan sebuah novel novel itu milik orang tunanitra tokohnya seorang tunanitra punya karisma sangat besar tukang picit doang tapi kaya sangking kaya dia bisa beli tanah beli tanah beli tanah manajer kebudayaannya bertanya katanya ingin berbakti kepada masyarakat kok malah mau jadi tuan tanah kamu kan belum tahu beli tanah diserahkan kepada wali kota pak wali tolong tanah seluas itu atur bikinlah kios-kios untuk pasar rakyat jangan ada yang beli pasar kok beli pasar rakyat jangan ada pemiliknya pak siapa yang datang duluan menggelar dagangannya disitu tidak ada pemiliknya itu punya rakyat wali kota terpesona loh itu karena gak ada wali kota yang berpikir begitu inginnya berpikir untuk keuntungan tapi begitulah wali kota toat kepada pak tunan netra ini pasar jualan dasar dan jagangan desa itu yang dulunya harus diangkut ke kota lain cukup dijual disitu dan makmur disitu tidak perlu makmur jauh-jauh di tempat lain beli tanah lagi duitnya banyak beli tanah beli tanah lagi ini apa lagi kamu kan belum tahu diserahkan kepada wali kota lagi tolong ini bikinkan kuburan saya kesian orang mati susah gak ada tempat terus dibelah wah gak usah dibelah kuburan rakyat kuburan rakyat dulu dulu waktu mereka sekarang ini alam roh ini alam rame alam tenterm mereka gak ada berantem-berantem jadi jejerkan ini katolik ini islam ini buddha ini hindu jadikan satu saja pak pokoknya saya yang bertanggung jawab ya dibikin bagus nah novel ini belum selesai ini kelanjutan Kang Sejo melihat Tuhan belum selesai tapi sudah selesai dalam diri saya dan sudah bisa dinikmati sudah bisa dinikmati oleh para pembicara dan para pendengar pada sore hari ini saya kemudian ingin menyorot leadership kepemimpinan dari tradisi sastra Pak Kiai sudah jelas namanya Kiai dari tradisi cara berpikir fikih maupun dari sufisme orang agama orang bisnis memandang dunia ini dari dunia bisnis dari politik macam-macam saya ingin menampilkan ini dari tradisi sastra tradisi sastra lesan pula tidak ditulis lesan pun jawa jadi lebih terbatas lagi nah di dalam tradisi tetapi apa yang jawa ini menjanjikan suatu pemikiran tentang leadership tentang kepemimpinan yang ternyata itu tidak tidak jawa itu ternyata universal dia berbicara menggambarkan itu seutama-utamanya raja nah raja itu mari kita langsung transfer menjadi bupati menjadi gubernur menjadi wali kota menjadi menteri agama menteri-menteri-menteri presiden dan seterusnya seutama-utamanya raja itu wah itu ada tembangannya itu bagusnya dilanggamkan nah kalau ini saya bisa di sini utama ning noto berbudi bawalak sana liring berbudi mangkono anggeganjar sabentino jadi pemimpin yang berbudi bukan berbudi berbudi bawalak sonok berbudi itu apa berbudi itu murah murah kamar-kamar besar perbendaraan itu ditutup dan dibuka ditutup dan dibuka karena selalu ada orang datang dan ada yang layak selalu tiap saat diberi diberi perbendaraan tidak boleh menumpuk dan sampai penuh harus penuh dan kosong penuh dan kosong penuh dan kosong penuh kosong kosong isi isi tapi kosong kosong tapi isi begitu filosofinya orang Jawa ini kosong ini isi ya ini isi ini kosong lah itulah kantong kantong orang bijaksana kantong orang bijaksana tidak boleh isi terus menerus dan pedit harus diberikan apalagi ini pemimpin jadi pemimpin itu nyantuni terus jelas ini kan tidak filosofi lagi filosofi Jawa itu real praktis real praktis tidak ruwet dengan pikiran-pikiran pokoknya pemimpin harus memberi rakyatnya baik yang lapar kasih 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 yang datang siapa diberi sesuai derajatnya sesuai jumlah apa yang layak yang datang kiai kiai itu ruangkul ruangkul dan dimasukkan apakah kiai boleh mau memilih itu sendiri apakah itu yang permata apakah ini yang batu biasa apakah itu wakil dari mana yang selalu begitu dan perbendaraan ruang perbendaraan tidak selalu tidak bisa penuh terus menerus penuh dan hilang penuh dan hilang berbudi bawalaksono murah dana karena murah hati-hatinya terbuka ada pun yang namanya satu lagi berbudi berbudi bawalaksono tadi itu lalu liring berbudi yang tadi itu kemudian ada pun yang namanya bawalaksono itu yang berbudi yang bawalaksono itu artinya artinya netepi pangan dikoh jadi netepi pangan dikoh itu memenuhi janji praktis sekali dan ini bisa hari ini bukan jawabat 19 bukan jawabat yang tua lagi jawa yang hari ini filosofi yang praktis filosofi yang real jadi kalau memimpin menjadi pemimpin kalau janji penuhi janjinya kalau sudah ngomong wujudkan omongannya jangan cuma ngomong dan menjadi omongan menjadi indah pada tingkat omongan tetapi pada tingkat tindakan 0-0 kutul gak ada apa-apanya jadi temboh hari itulah saya kira kita menganalisis berdasarkan filosofi dan etika jawa ini kita melihat peristiwa dalam kepemimpinan nasional kita rakyat indonesia pernah keringetan dan stres menunggu ini bagaimana ini kasus candra dan siapa namanya bibit itu kan bibit candra sebagai kasus itu menjadi kasus nasional dibentuklah tim sembilan saya memerlukan tim sembilan tim wali songo mitologi rujukannya mitologi tidak masalah bagus menunjuk tim itu dan tim bekerja kita menyaksikan dengan penuh berdebar apa yang akan terjadi sesudah tim yang bekerja beberapa bulan itu apa yang akan dilakukan saya terima kasih kepada tim yang telah menyumbangkan pemikirannya marilah kita endapkan marilah kita endapkan momen itu momen action bukan momen pengendapan berbulan-bulan yang mengendapan tim sembilan itu itu momen take the lead make decision whatever apakah decision itu will be wrong it was decision apakah decision itu akan bagus hopefully that is right that is the thing we are waiting for berbulan-bulan ya kayak orang mau puasa saudara-saudara mari kita menunggu saat-saat menyebarkan berpuasa setelah dum-dum-dum-dum-dum saudara-saudara mari mohon bersabar sebentar jangan berpuasa dulu saya ingin ceramah 45 menit lagi dulu ya mati itu sudah detiknya itu tinggal minum dan dalilnya segerakanlah berbuka tapi ada dawuh ngersot dalam tanjeng presiden marilah kita endapkan sama dengan jangan buka dulu lah masih banyak waktu negara ini masih panjang umurnya durdara ini membuat rakyat kehabisan harapan membuat rakyat frustrasi membuat rakyat akan menarik kembali trust kepada pemimpin nah jelas kalau begini ini bukanlah yang diedealkan pemimpin yang diedealkan nanti-nanti oleh orang manapun orang Aceh orang Kelimbang orang menang tabau orang seluruh Nusantara sama saja harapannya begitu sesuatu dijanjikan dipenuhi dan dipenuhi itu artinya kita semuanya diajak rame-rame yes mari kita cek Bungkarno Bungkarno wih aku mau mimpin ayo perang kami bangsa yang cinta dame tapi kami lebih cinta kemerdekaan itu bukan dua hal yang dikotomis yang bertentangan tidak dame itu satu hal merdeka itu hal yang lain dame itu urusan psikologi urusan rohani urusan mental tapi merdeka itu adakah kita dijajah adakah kita dikuasai orang lain dame sih dame tapi marilah merdeka dulu lalu perang kalau aku gak mau perang aku yang akan perang angkatan darat gak mau maju angkatan udara udara gak mau maju polisi menpor polisi gak mau cakera birawah dan saya ya begitu yang ditunggu orang begitu ya itu jawabannya wah gila banget kalau begini jadi jelas lah urusannya sangat jelas leadership leadership itu artinya take the lead orang yang namanya leader is someone who take the lead bukan who take the opportunity to sleep who can take the opportunity to reflect everything apa yang telah dijelaskan apa yang telah direnungkan berbulan-bulan oke this is very good but ladies and gentlemen my people let's sleep for sometime we reflect all this thing seluruhkan 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 dan saya tidur nyenyak kepemimpinan dimana kepemimpinan ada di rakyat yang tidur kayak NO itu jumlahnya banyak NO itu tidur itu negara gunjem ganjing kok itu apalagi NO bangun bah takut banget itu apalagi NO zaman justur bener itu NO tidur itu negara ini ada apa kok NO tidur ini tapi begitu NO melakukan suatu ar-rapatu al-akbaru banyak orang apa ini ar-rapat apa ini takut padahal NO itu tidak take the lead untuk sesuatu yang negatif take the lead hanya untuk membangun jiwa umat dan umatnya NO siapa itu bukan umat NO umatnya NO juga bukan hanya orang Islam yang disalami yang diberikan barakah oleh NO bukan orang Islam itu NO itu bicara tentang yaudahlah saudara saudara kita itu orang Islam tapi tidak cukup itu saudara kita itu sesama bangsa se-Indonesia ini saudara gak cukup NO dengan NO mesti se-Indonesia eh belum gak cukup NO itu harus bersudar dengan seluruh umat manusia gila banget orang NO itu umat manusia ini contoh orang NO umat manusia saudaranya itu keseluruhan menampung memberi tempat mengakomodasi menyayangi dan nyuguh seperti ini nyuguh minuman kepada siapa yang datang ini lah NO dan ke NO Muhammadiyah begitu juga tapi ini bukan momentunya membicarakan Muhammadiyah saya sedang memang membicarakan NO nah dolar saudara kembali ke tradisi sastra Jawa tadi sastra Lisan yang dahsyat tadi itu disana juga ada digambarkan seorang raja raja tulen seutama-utamanya raja sesejati-sejatinya raja artinya sesejati-sejatinya gubernur bupati wali kota presiden menteri-menteri sesejatinya mereka itu mereka itu ditakuti oleh bangsa lain ditakuti kalau tidak ditakuti juga dihormati dengan sehormat-hormatnya dan mereka yang takut itu itu dalam imajinasinya pujangga dalam sastra Jawa negara-negara lain itu datang munduk-munduk membawa emas pices rojo Bruno sebagai tondo manungkul sebagai tanda menjadi bawahan tanda sebagai kami takluan jadi inilah tandanya kami memberi itu makanya budang kekayaan istana jangan pernah penuh untuk penuh penuh untuk kosong dan penuh untuk kosong karena negara-negara lain berdatangan menyampaikan asok bulu bekti mewah bulundung pengareng-engareng jadi pokoknya apa saja sebagai tanda taat tanda bagian bawahnya tapi apa yang membuat mereka kok menjadi bawahan bukan karena mereka pernah dijajah bukan karena mereka pernah digepuk oleh kekuatan militer dari kerajaan raja utama bukan mereka ini hanya gandrung kapiluyuh termehek-mehek pagum ingin kok ada raja sehebat ini gila ya raja disana itu gak ada di sekitar kita jadi kagum gandrung kapiluyuh datang poyaning kautaman pada kemuliaan budi kemuliaan tata pemerintahan kemuliaan menutup dan membuka ruang perbendaharan untuk memakmurkan rakyat mengkagum kepada omongan janji janji penuhi-penuhi kawo leksono bukan merilah kita endapkan kawo leksono laksanakan janjinya apa penuhi negara-negara lain kagum kepada itu dan digambarkan itu angin membuat pohon yang dekat itu manlung pohon yang jauh tumiung jadi menghanung situ tidak karena dijajah tidak karena diapa tapi karena kagum kepada murah watak murah hadil yang tadi disebutkan itu dan raja ini kepada rakyatnya oh yang salah dihukum yang salah dihukum yang mulia diberi hadiah yang salah hukum 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 tapi waspada disebut itu untuk bertindak adil Sri Narendra lalu bersikap hanggung tiniti prikso hanggung tini prikso itu kasus itu dibaca dibaca dilihat cermat salah benarnya jelas putuskan dan begitulah negara-negara lain takluk kagum nah kita bisakah kita memelihara pemimpin seperti itu Republik ini Jakarta ini apa bisa saya khawatir tidak bisa bangali dibabat oleh Pak Arto bangali terlalu bagus untuk bumi yang kotor ini untuk politik yang tidak bersih ini bangali dibabat habis habis bangali orang baik kita gak bisa merawat kebaikan gak bisa mari kita cek yang terjadi di kelompok WA saya itu ada kelompok warga perumahan permataburi media kembangan Jakarta Barat baru kok tukar-tukar info macem-macem itu satu diantaranya itu ada satu warga yang punya sudara baru saja melakukan perjalanan ke Israel sesudah perjalanan ke Israel diteruskan menempuh perjalanan melalui Mesir nah apa yang terjadi di Israel sudara-sudara di Israel ditanya loh eh ini paspor Indonesia betul ya Tuhan betul itu apakah kamu disini berdoa untuk Ahok wah tidak tidak Tuhan kenapa nanti dulu kok Tuhan tahu Ahok wih ini orang terkenal di negeri ini Ahok terkenal di Israel gimana itu waktu di Mesir lebih dari itu eh ini Indonesia ya Indonesia Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ita'ala Wabarakatuh eh kau pasti N.O itu iya pak iya N.O itu memang karena pakai Ita'ala itu aduh selamat datang sudara dari Indonesia gini apa apa yang kau lakukan dalam perjalan ini anda merenung mencari jalan supaya bisa membela Ahok atau apa oh tidak Tuhan loh Tuhan tahu Ahok gimana gini deh saya gak usah jelaskan bahwa dia populer gak perlu ya populer tidak gak perlu tapi gini kalau negerimu itu menolak Ahok kirim kemari biar mimpin disini gila gak itu seder-serah menurut saya ya fenomenanya apa ini ini kan bukan karena dia penulis dan Ahok insyaallah bukan penulis meskipun ada yang menjadi penulis meskipun ada yang intelektual yang bisa berbicara filsafat daki-daki yang bisa berbicara politik karena studinya politik bergular dokter bergular apa segala apakah kemuliaan hatinya sampai ke sana tidak tuh nyatanya yang nyampe di sana bukan kemuliaan pemikiran yang nyampe di sana bukan kemuliaan gagasan melainkan ketulusan jiwa Ahok tulus dalam apa tulus dalam memimpin tulus dalam melaksanakan program tulus dalam merumuskan program mewujudkannya bagi tatanan kehidupan masyarakatnya tempoh hari itu pemimpin ini dicerca dan sayang ya gak ada jawabannya waktu apa namanya itu dialog apa namanya para calon perdebat debat antar calon itu kan beliau bilang beliau bilangnya di momen yang lain tetapi di hari itu Agus datang jangan mencoba curiga kepada bangsanya sendiri dan masyarakat saudara-saudara sudah dicurigai saya kira umungan itu bukan murni dari dia itu dari kemampuan retorika penasehatnya yang saya kenal dari dia nah nasihatnya dia bilang gini program belum jalan rakyat sudah dicurigai mencurigai rakyatnya sendiri bukan kemuliaan bukan gambar dari suatu kebajikan seorang pemimpin wah bagus wah dasyat itu kalau itu antikata realitas itu hanya itu tapi realitas itu lain saya akan bilang begini antikata saya ada disitu dan disuruh bilang republik ini punya polisi punya hakim punya jaksa punya kepolisian kehakiman kejaksaan pengadilan hei pikir yang baik apakah ini tanda bahwa republik curiga kepada rakyatnya lu pikir dulu agak baik lah mikirnya agak waras sedikit jangan mikir setengah mikir hanya retorika itu agak sedikit tidak memasukkan tanya lagi kalau kau menerima duit pasti kau akan terima duit dari kampanye atau terima honor atau terima apa kau menerima kwitansi dan menandatanginnya apakah kwitansi kau anggap itu make apa instrumen kecurigaan apakah yang memberi honor anda yang membayar anda itu curiga kepada anda sehingga kwitansi yang ditampilkan kalau kita manajemennya abad 13 ya mungkin kwitansi bagaimana ini belum ada duitnya belum dibayar saya sudah tanda tangan bagaimana begitu tapi ini abad apa 21 abad milenium kok masih ada orang-orang pinter yang di abad milenium berpikir bahwa kwitansi itu mekanisme curiga kok ada pemimpin yang berhati-hati dan waspada kepada kemungkinan terjadi korup orang yang waspada hati-hati kok dianggap curiga gila kok jadi begini yang akan dikembangkan begini ya saya kira program perumahan untuk rakyat berapa miliar satu orang saya kira silahkanlah jadi kalau anda itu mau menggelapkan itu saya kira itu juga ada apa-apa saya tidak akan lapor KPK demi ketentraman antara kita dengan kita ini bangsa kita yang harus tapi apa mengajari bangsa itu maling masa pemimpin bicara tentang pempramalingan pemimpin yang mencegah jangan ada maling gila banget itu menurut saya ini ini saya tidak rumuskan filosofi dasar dan nilai-nilai kepemimpinan seperti apa tapi ini praktek demi praktek ini kepemimpinan ini filosofi dasarnya tapi filosofi yang sangat praktis mulai dari filosofi Jawa tadi sampai ke filosofinya Ahok dan sampai ke pemikiran politiknya orang-orang Israel dan orang Israel malu bangsa kita didahuli begitu kalau hal itu terjadi masa pemimpin kita itu sama dengan para pemain bola yang bisa ditransfer kemana-mana transfer pemain bola dan nanti kalau ada negara yang memang entah negara pekok seperti apa kami negara kami memerlukan seorang pemimpin yang terampil sekali berdiskusi yang terampil berbicara halus meskipun tidak ada isinya tidak ada apa-apa tapi negara kami memerlukan pemimpin yang bisa omong kosong negara kami tidak ada apa ada negara seperti itu dan saya kira DKI pasti bukan yang begitu DKI pasti menanti pemimpin yang bisa at any time taking the lead memberi janji konstitusi menjadi realitas memberi janji kampanye menjadi kenyataan dan bukan mengisinya dengan very big zero big nonsense bukan bukan sama sekali bukan sama sekali bukan bukan nah perbulatan pemikiran harapan kecemasan dan manipulasi manipulasi itu terjadi tetapi saya kira memang benar mulai dari moderator sampai seluruh pembicara pada sore hari ini tidak ada urusan kita dengan memihak siapa dan siapa pemihak kita bukan kepada siapa pemihak kita bukan kepada kelompok manusia bukan kepada individu bukan kepada suku bangsa bukan kepada etnisitas pemihak kita kepada sesuatu yang abstrak yang berbau Tuhan yang watak dan sifatnya Tuhan kebenaran kita memihak kebenaran dan menyatakan kepada warga masyarakat yang dengar kalau ada yang dengar syukur mau berubah janganlah janganlah terpesona pada kata-kata yang tidak punya makna kata-kata hanyalah polusi suara dan polusi udara akan merusak cara berfikir kita tapi mari kita dengarkan kebaikan entah itu datang dari siapa insyaallah kebaikan itu ya kebaikan tidak mungkin apakah kebaikan itu datang dari orang dengan suatu agama itu pasti yang benar wah saya tidak apakah suatu agama itu menjanjikan kebenaran yang lainnya itu menjanjikan sikap jurjana tidak agama bukan faktor dalam persoalan seperti ini Pak Kiai tadi sudah menjelaskan urusannya bukan faktor agama bukan bukan urusan yang harus diadili pada hari ini dan agama hanya diadili dan seluruh kehidupan diadili di hari agama di Yaumil akhir di Yaumidin di Yaumal Kiyamah dan sebagainya sebetulnya banyak Yaumal Kiyamah Kiy bukan Kiy Kiy salah itu harus Arab Kiy Kiyamah tradisi-tradisi kayak gitu nah bagian dari perkembangan di masyarakat kita itu ya kagum dengan ucapan kagum dengan kefasihan dulu ya dimana-mana itu dulu kalau di Jawa itu orang itu Assalamualaikum Waalaikum Salam sama itu artinya itu sekarang jangan salah itu Masa ngalaikum yang benar yang tartil yang tajwetnya yang benar yang fasih yang gimana itu Assalamualaikum sekarang lebih harap lagi Assalamualaikum Assalamualaikum kok bentak ini Assalamualaikum itu aku menyerahkan menebarkan rasa damai yang ada dalam diriku yang sedikit sekali untuk Anda semuanya dan semoga Anda menambahkan damai pada saya yang isinya hanya sedikit menjadi damai yang lebih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam ya sudah itu Allah itu tahu Allah itu paham bahasa Jawa paham mengerti artinya Allah tidak hanya mengerti bahasa Arab tidak bahasa Jawa mengerti keliru tajwetnya mengerti dan Allah itu senyum anak ini tidak paham tajwet tidak kenal apa watak yang tartil dan apa dalam membaca yang kuno nomor satu kenapa hatinya hatinya ketulusannya saudara-saudara bukan ilmu profesor lah bukan ilmu orang pintar lah yang dimiliki Ahok Ahok itu ilmunya orang jalanan ilmunya kaum praktisi yang tidak berfilsafat tetapi dari praktik sederhana itulah lahir filsafat yang lain dengan sembarangan orang mau berfilsafat dulu mau sok begini-gini supaya lahir filsafat kagak dari filsafat kamu bikin itu menjadi sesuatu yang buruk tapi Ahok tanpa filsafat tanpa apa dia hanya tahu know-how tahu technical thing di dalam urusan-urusan pemerintah lakukan dan dari cara itu melahirkan filsafat tentang tata pemerintahan yang bersih begitulah kira-kira jadi fakta fakta fakir ya iya Allahu akbar oh itu benar benar itu Allahu akbar alhamdulillah itu benar jangan disalahkan akan tapi Allah akbar untuk apa apakah itu semata-mata untuk politik ataukah takbir itu untuk membuka takbir kegelapan dalam batin kita dan membuat batin yang gelap itu menjadi bersih-bersih-bersih dan komunikasi dengan Tuhan secara sebaik-baiknya tadi itu saudara-saudara ahok itu punya ilmu hikmah bukan ahok semua orang baik mulai dari Bang Ali ya taruhlah turun sobat saya Bang Yos punya ilmu hikmah beliau bukan filsuf beliau tidak membaca buku-buku filsafat tetapi ilmu hikmah malah jauh dari kalangan agamawan profesor pemikir-pemikir yang tidak tulus ilmu hikmah itu lari kepada mereka kepada orang biasa yang mau tulus nah orang biasa yang memimpin yang tidak punya background akademik background akademik itu bagus hanya untuk mengajar di fakultas untuk memimpin belum tentu itu juga bagus tapi apakah bisa dia mentransfer kapasitas akademiknya yang daki-daki itu menjadi suatu tindakan birokratik mengelola tata pemerintahan yang dahsyat belum tentu kalau mau sekedar melihat tata pemerintahan yang dahsyat marilah kita lihat waktu baru wah dahsyat sekali teolog apa namanya filosofi politik itu datang dari Amerika dan baru belakangan sesudah reformasi itu ada namanya good governance itu memerintah dengan transparan terbuka memerintah dengan partisipatif memerintah partisipatif mengundang semua pihak ini memerintah dengan sangat efisien oh mulia semua itu ditanyalah para pebisnis tanyalah para ahli menganalisi partisipatif terbuka transparan efisien kok hartus rajanya raja efisien tidak ada bandingan contohnya apa aku raseneng baru politisi aku raseneng langsung hilang efisien efisien saya tidak seneng dengan ketua partai itu langsung dibikin partai tandingan langsung efisien tapi ada satu hal apakah yang efisien yang partisipatif yang terbuka transparan itu akuntabel apa tidak segala hal yang dibicarakan itu tanpa accountability accountability itu moral accountability political accountability social accountability apa saja accountability tanpa itu semua ternyata keseluruhan rangkaian leadership itu batal demi kehadiran kalau batal demi kehadiran lalu kita mau berbicara apa ahok di nista dituduh pula korupsi apa ada nah saudara kalau pemimpin yang dibayangkan dalam diskusi ini pemimpin yang memiliki apa namanya tadi accountability integrity moral integrity saya kira saya harus mengkritik perintah dalam diskusi ini pemimpin yang punya integrity di dunia yang namanya Indonesia ini integritas itu barang yang tidak ada integritas itu barang yang absen dalam kehidupan kita supaya tahu dan ini banyak kayak lembaga-lembaga partnership yang pernah saya pimpin macam itu lembaga macam itulah yang berbicara tentang yang perlunya menyemai membibit integritas dalam tata pemerintahan dalam masyarakat supaya tumbuh jadi integritas itu barang yang tidak ada tetapi ada manusia-manusia aneh yang punya integritas yang dalam dirinya memunculkan itu dan mereka menjadi pemimpin yang baik efisien transparan terbuka accountable sangat accountable lainnya tadi hebat-hebat ini ini tapi hilang orang hilang hilang tidak accountable ini ada pemimpin yang punya akuntabilitas seperti ini pemimpin itu pemimpin yang punya track record yang punya rekam jejak yang punya pengalaman kalau ya kita akan memaaf kalau orang yang baru lahir yang tidak punya rekam jejak dalam memimpin tiba-tiba tempoh hari itu saya harus mengatakannya demi kebenaran umum demi sehatnya mentalitas kita sehat akal kita kalau orang yang tidak punya pengalaman apa-apa dan masuk di buku Amerika yang judulnya 100 most influential young leaders 100 only di seluruh binani ada orang kita yang nyalon masuk di dalamnya pertanyaan serius kau pernah memimpin apa kau pernah membuat proposal apa untuk memajukan yang kau pimpin kau punya pengalaman apa aku enggak ada kok tiba-tiba membiarkan dirinya dimasukkan kalau itu bukan akal-akal dia maka dia harus protes oh I'm not that good so buang buang dari sana saya bukan sebagus itu jadi jangan menarik saya ke dalam kebohongan saya tidak suka bohong tetapi kalau orang itu membiarkannya it might be created by himself with his police dan sebagainya dan dia menemakan itu sebagai kapital sebagai bagian dari track record dia untuk menangkan pertarungan-pertarungan pada tataran diskursus pada tataran nomong dan sebagian nomong itu biasanya isinya gelembung-gelembung kalau orang Jawa mengatakannya itu kok yang geluduk kurang mudan geluduk menyambar-nyambar tapi yang terjadi apa gerimes kecil-kecil sekali dan dalam waktu pendek apakah perumpamaan seperti ini bisa ditransfer dalam kesadaran politik dan mengubah cara berpikir kita ini momentum berpikir sehat tiap saat sudut sedara kalau ibu-ibu terutama atau kalangan muda yang belum tahu sejarah tetapi merasa berani-beranian mengambil keputusan politik tidak tahu sejarah nah tapi kemudian mengambil keputusan dan hanya akan terjerumus kepada kekecewaan masa bangsa ini hanya akan kecewa dan kecewa-kecewa setiap kali selesai memilih pemimpin kecewa-kecewa-kecewa adakah momentum reflektif bagi kita reflektif itu tidak harus doa reflektif itu tidak harus meditasi reflektif itu bisa saja sambil dalam seminar sambil dalam menanti kemacetan lalu lintas yang parah kita berpikir yang lebih sehat saya kira kesimpulan dia saya kira beginilah kalau kita milih orang itu yang ada kerjanya yang ada buktinya bukti yang nyata pengalaman yang baik ada pun yang hebat-hebat yang ngomong filosofi yang tinggi-tinggi itu mulia itu biarkanlah menjadi teman suprates kita kira terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih ya mungkin sampai sekarang kita akan melanjutkan dengan sesi tanya-jawab ada juga ada tiga pertanyaan dari netizen sepertinya saya tadi memenanyakan kepada Pak Master tapi kebetulan Pak Master ada halangan ini terpaksa sampur pertanyaan ini saya serahkan kepada Kang Sobari saya sangat sangat bersentuh dengan apa yang diucapkan oleh beliau Kang Sobari mengenai ketulusan jadi memang dalam konteks menjadi pemimpin pendirikitas ini menurut saya sih betul Kang Sobari yaitu ketulusan dengan kesungguhan yang ada saat ini kan ada satu fenomena tentang kejelasan sehingga memaksakan ganda untuk bisa jadi nah begini Kang Sobari saya mau nanya sebetulnya yang dimaksud dengan 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 Pak Master Islam fundamentalist itu yang bagaimana karena Islam yang fundamentalist ya saya berpikir begini fundamentalist Islam itu kan bukanlah bekankah itu tolong nanti dikoreksi Islam yang rahmatan mil alamin ya jadi rahmat untuk seluruh alam lah kalau kesannya sekarang bahwa fundamentalist adalah yang keras kemudian pembakuan yang sebetulnya tidak up to date kemudian ini menurut saya kok apa enggak ini merupakan suatu kolitisasi atau apa ya kuperisasi jadi saya mohon coba penjelasan dari Kang Sobari mengenai hal fundamentalist ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali dari tiga tokoh ini ada sudah menunjukkan bahwa dia itu seorang pemimpin yang berintegritas berkarakter dan sudah selesai dengan dirinya sendiri contoh Pak Sultan itu mempunyai kekayaan yang luar biasa di Jogja sudah pasti karena dia sultan tapi suatu ketika dia nonton sepak bola karena kepanasan sepatunya ini dicopot ini ditumitnya itu kaos kakinya itu sobek itu ada wartawan yang memfoto ini seorang sultan yang sangat kaya raya dengan kaos kaki yang sobek dua-duanya sobek ini bukan kebetulan satu kemudian Pak Natsir itu waktu menerima tamu dari India PM India itu jasnya di belakang sini ditambal dan itu semua orang melihat ini untuk sekarang saya kira sudah tidak ada lagi kemudian Pak Ugeng di kepolisian itu hanya ada tiga polisi ini jok aja polisi tidur patung polisi dan Pak Ugeng terima kasih saya singkat aja kita menurut saya nih saya memang orangnya agak provokatif kalau ngomong saya gak ada saya sudah mencapai saya sudah mencapai titik gak takut miskin sama gak takut mati terus terang aja jadi buat saya itu semua di tangan Allah semuanya kalau miskin itu nanti bisa kaya lagi kalau mati ya memang takdir waktunya itu nanti juga ditentukan oleh kita ikut menentukan waktu kalau pun bisa pada prinsipnya kita harus berani mengatakan Islam yang menyimpang mohon maaf Pak ya bukan Islam fundamentalis bukan Islam radikal karena saya sendiri adalah penganut paham radikal saya ini radikal radikalisme itu caral itu bukan ideologi ya Obama Hillary Clinton itu murid dari Saul Alinsky Saul Alinsky itu bapaknya kaum radikal di era modern di Amerika dia punya buku tulisannya Rules for Radicals itu ada 12 apa namanya peraturan untuk kaum radikal salah satunya saya kasih beberapa yang saya hafal aja bila anda kecil you have to be loud kelihatan lah untuk kelihatan besar ya kan ya itu memang itu cara perjuangan kenapa orang baik selalu kalah karena tidak pernah mengambil jalan-jalan radikal dalam merebut kekuasa kita selalu mengagung-agungkan revolusi Perancis ya Pak sebagai revolusi yang menciptakan demokrasi liberti egaliti paterniti tahu gak sih apa yang dilakukan oleh kaum bourgeoisie ketika masuk ke dalam istana dia mengguletin anak kecil perempuan Mario Antenoy dan anak putri-putrinya seraja diguletin guletin itu guletin tahu kan jadi kepalanya dipotong begitu ya kita tidak mau se-extreme itu tapi itu yang menghentikan apa yang dinamakan absolutisme di Perancis dan menjadi inspirasi dari demokrasi seluruh dunia jadi kita gak boleh tutup mata kenapa sih orang baik selalu kalah karena orang baik cengeng karena orang baik kalau dibully ih kok gitu sih karena orang baik itu mosok kayak Yesus tapi dendam sebenarnya karena kalau Yesus tambah pipi kiri kasih pipi kanan kalau itu kalau orang baik itu tambah pipi kiri dia kasih pipi kanan karena takut bukan karena dia yakin kalau saya ini selalu bilang saya nge-tweet saya tulis eh maaf ya gue bukan Yesus nih gue tampar pipi kiri gue nge-incek-incek kepalalu gitu dan harus begitu karena saya yakin saya benar kok saya memperjuangkan kebenaran saya gak dibayar saya memperjuangkan prinsip dan ketika kita begitu dia bilang kita yang bully tapi itu lah tadi jadi fundamentalism saya setuju Bapak islam itu kalau kita berislam harus fundamentalis harus yakin harus betul-betul berislam tapi kan untuk diri kita sendiri itu kan kayak secara dalam aja ngapain dikasih-ngasih lihat keluar kan gitu radikal itu cara karena orang baik tidak radikal orang baik sering kalah gitu tapi gak apa-apa it's defensive seperti yang tadi saya katakan soal revolusi Perancis itu kan defensive ketika mereka sudah terdesak ya sehingga mereka merasa absolut-absolut gitu kekuasaan raja ya mereka melawan balik dan melawan balik dengan cara-cara yang radikal gitu jadi gak ada yang salah dengan kata-kata radikalisme gak ada yang salah dengan kata-kata fundamentalisme kita harus berani mengatakan bahwa itu islam yang menyimpang jadi kalau kita belum berani mengatakan itu kita masih akan terus kalah nah kembali summary dari apa yang saya ingin katakan adalah satu kita mendukung prinsip ya kang yang kedua jangan kita beri ruang kemenangan bagi kaum-kaum yang menyimpang ini karena ini akan menaikkan kepercayaan diri mereka di tahun 2018 dimana banyak pilkada-pilkada lain sehingga kita akan kalah pelan-pelan yang saya katakan tadi anak-anak saya yang cantik-cantik itu nanti suruh kepanasan pakai cadar dari atas dalam penilaian saya sangat banyak sekali sebenarnya konteksnya adalah pemimpin nasional bukan pemimpin pemimpin nasional itu adalah yang memang dari daerah maupun keputusan dari dalam segala strata itu konteksnya sangat banyak sebenarnya potensi-potensi pemimpinnya berintegritas tetapi dibalik itu ada satu kebutuhan yang ngakiki adalah bagaimana perlindungan hukum bagaimana perlakuan hukum yang akan terjadi di Indonesia kita ambil contoh aktual adalah pada saat ini kita bicara DKI karena konteksnya diskusi adalah DKI itulah menjadi dasar bagi pernyataan saya bahwa perlu ada kekuatan hukum baik dari aparat aparatur maupun dari bawah sendiri untuk menegakkan aturan main team bagaimana tanpa itu semua hanyalah kepalsuan yang muncul di media sosial dan bagi saya yang muncul di media sosial itu bukan isu yang primer tapi adalah isu sekunder banyak beberapa beberapa kelompok pada saat saya tanya pilih siapa pilih siapa mereka hanya melihat satu fenomena tapi tidak melihat satu yang menjadi kebutuhan itu itu apa artinya pada titik ini terjadi pembohongan publik yang masif pada konteks ini pula kita perlu dalam hati bersikap radikal berpikir radikal dan bertindak radikal bagaimana kita mencoba seperti dikatakan ada langkah-langkah kecil bagaimana kita menciptakan satu pemikiran yang bening di kelompok-kelompok tersendiri paling tidak itu tetapi bahwa konteks hari ini bahwa Jakarta butuh Ahok iya tapi untuk kepentingan Indonesia lebih jauh ke depan ini kuncinya bukan ini bukan persoalan pribadi bukan persoalan konteks untuk kekuasaan tetapi bahwa adalah bahwa Ahok bagi saya pribadi adalah sudah menunjukkan bukti-bukti kerjanya hal-hal yang puluhan tahun selama ini kita akti kita tidak tahu secara 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 apalah boleh saya bilang dia tidak terlalu vulgar dan dia tidak pernah menyalahkan pemimpin sebelumnya ini yang saya suka walaupun kebobrokan itu dibongkar dengan praktek-praktek nyata dia semuanya ternyata selama ini kita baru tahu ternyata selama ini gubernur wakil punya dapat dana operasional kita tidak pernah tahu tapi dalam perspektif dia ini dia buka secara kuitansi semuanya jelas dan semua ada bukti-buktinya ini gubernur model apa lahir dari mana hal lainnya yang saya perhatikan adalah saya tidak ngebayangkan bagaimana di ring 1 itu ada puluhan trek kabel yang puluhan tahun yang mendekam di dalam artinya terjadi selama ini banjir juga menjadi transaksi pada titik ini saya berkesimpulan musuh hauk itu ada tiga dari internalnya sendiri dari maklar projek dan dari pemain bisnis saya masih ingat pada saat dia menyatakan bahwa koridor 9 saya masih ingat dia bilang adalah karena ada tuntutan daripada pemilik-pemilik koridor-koridor busway ini bahwa mereka itu kontrak mereka itu otomatisasi saya selidikin ternyata pada saat pilgup mereka sudah nyetor dengan dijanjikan menang ini lanjut otomatis tapi hauk bilang selesai kontrak tender ulang saya kira banyak hal-hal yang memang kalau kita cermatin secara hati-hati banyak pelajaran penataan kebijakan publik dari perilaku kepimpinan hauk jarum saya hanya melihat dari titik itu tidak melihat daripada bahwa dia sebagi tidak sejauh mana kemanfaatan dia kepada kebijakan publik gubernur adalah administratur kebijakan publik khusus DKI Jakarta sekian dan terima kasih Islam fundamental itu orang atau kelompok-kelompok yang beragama Islam yang memahami Islam secara mendalam sampai ke renik-reniknya yang kecil-kecil sekalipun difahami secara fundamental fundamental itu saya kira mendasar sampai pada fundament-fundamentnya yang paling dalam difahami tapi fundamental itu kemudian menjadi kelompok fundamentalis yang perlahan-lahan itu tidak bisa menghindarkan diri dari sikap radikalis biasanya itu seperti itu fundamentalis sendiri mulia agung karena memahami persoalan secara sangat mendalam tetapi apa yang diketahui secara mendalam ini ternyata diikuti oleh sikap dan tindakan yang sangat radikal jadi fundamentalisme itu kemudian bersamaan dengan radikalisme dua-duanya berbeda fundamentalisme itu satu hal radikalisme itu hal yang lain tidak bisa bertemu tetapi anehnya anehnya kok kaum fundamentalis itu juga kaum radikalis kalau begitu definisinya harus kita rombak yang radikalis itu tidak mungkin orang fundamentalis yang terjadi perlahan-lahan di kampus-kampus di Indonesia itu bukan di kampus yang mengajarkan ilmu sosial orang bisa menjadi fundamentalis dan radikalis sekaligus karena mereka belajarnya di fakultas eksak yang tidak terlatih melihat bahwa kebenaran itu bertakek-takek dan banyak wajahnya yang diketahui hal-hal yang sudah pasti-pasti 5x5 tidak boleh 25,5 atau 24,5 tidak bisa 5x5 itu ya 5 padahal 5x5 itu bisa 100 bisa ini dalam suatu tatanan filosofi yang lain kalau begitu jadinya orang-orang yang menyebut dirinya fundamentalis itu bukan fundamentalis terutama yang di Indonesia itu orang yang hanya terpesona kepada hadis atau ayat yang sangat fundament tetapi parsial dan menyimpang maka celakalah orang-orang yang sembahyat sudah itu di jaman ketegangan yang disebut dalam kajian-kajian orang barat itu namanya cultural schism itu keretaan dan perpecahan-perpecahan budaya ketika PKI merajalela ini PKI bukan PKI yang G30S ini dipisahkan dulu ini PKI yang pada awal-awal peristiwa G30S merajalela dan itu menampilkan macam-macam corak kesenian Tuhan sudah mati atau mereka telah membunuh Tuhan dan sebagainya nah kenyataannya orang-orang itu menyimpangkan memotong ayatlah maka celakalah orang yang sembahyang nah banyak contoh-contoh imbauan-imbauan dari perjuangan Islam nah pokoknya dalilnya kitab ini mengandung mengandung ajaran yang laroi bafih yang tidak mengandung keraguan di dalamnya tidak ada keraguan apapun bagi orang-orang Alhudalil mutakin petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa nah sudah dikunci begitu dalilnya kalau kau tidak bisa baca kitab tidak mengerti kadis hakmu itu neraka ya sudah gitu jangan memberi salam kepada orang yang bukan Islam dalilnya dikemukakan orang yang bukan Islam tidak berhak disalami diberi salam di ucapan dan jalil-jalil itu dipakai dan diberi kunci ini firman Tuhan masa bohong ini kamu gulungan beriman kalau kamu masih tidak mau mengandung ini kebenaran sudah berarti kamu ini kamu kafir begitu anunya ajarannya orang yang dredak di kafirkan nah jadi saya kira jadinya beliau bukan fundamentalis itu orang parsial apakah mau disebut kaum parsialis nah kaum parsialis ini 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 lahir dalam kajian-kajian Islam dan kebudayaan itu kita kenal sebagai gulungan yang memuja teks itu kaum tekstualis sementara yang lain itu kalangan yang namanya kaum esensialis Islam esensialis esensinya esensi yang paling dasar esensi kan fundamental itu kaum esensialis kamu yang fundamental yang memahami yang sebenar-benarnya dan memahami seluruh sejarah peradaban umat sebelumnya sebagai bagian dari kemuliaan cara beragama ya iyalah begitu nah kaum tekstualis dan kaum apa parsialis parsialis itu disebut kaum ya tekst tekstualis parsialis dan kaum esensialis berbeda Cak Nur lalu punya rumusan ketika berkata ini yang paling memang ayat yang dipakai itu ayat yang paling kuat yang diserukan dimana-mana menyerukannya itu sambil mantuk-mantuk begini saudara-saudara Allah Allah bukan Allah Allah telah berfirman saudara-saudara Allah sendiri telah bersaksi menyatakan kebenaran bahwa hanya Islamlah agama yang benar di sisi Allah bertahun-tahun itu dalilnya tapi Cak Nur tunggu dulu inna dina aindallahi islam itu terjemahannya kan agama yang benar adalah agama yang mengajarkan ketundukan dan kepasrahan dasar sekali itu jadi agama apapun yang mengajarkan tunduk dan pasrah ta'at ta'at dan tawakal kepada Tuhan dalam bahasa agama yang berbeda-beda itu isinya ta'at patuh tidak ada keraguan pun wah itulah Islam yang kafah itu yang lain itu juga kafah begitu kalau Cak Nur tapi orang sering memangkas-mangkas hal-hal macam gitu sehingga saya sebenarnya sebenarnya cenderung lebih memahami pemikiran Cak Nur Islam itu dijabarkan sebagai simbol-simbol mungkin tatanan fekehnya iya tapi kalau tidak yang paling dasar ialah bahwa kaum muslim itu mestinya orang yang jujur keislaman itu identik dengan keadilan keislaman itu tidak bohong keislaman itu tidak mengklaim jasa orang lain sebagai jasanya tidak mengklaim kebaikan orang lain sebagai kebaikannya orang lain banyak yang baik orang lain banyak yang punya jasa dan kita akui dengan baik itu cara keislaman bukan merebut bukan menguasai dan sebagainya nah saya kira begitu Islam fundamentalis dan radikalis 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 seolah-olah itu kelihatannya sejalan karena fundament dan radikal radikal itu berasal dari kata redik redik itu akar akar itu yang dalam kelihatannya itu satu sisi yang sama tetapi radikalis itu pada tataran tindakan fundamentalis pada tataran pemikiran jadi fundamentalis dan radikalis tidak bisa bertemu dalam suatu sikap yang tidak adil tidak bisa tidak bisa bertemu kalau yang dianggap fundamentalis selama ini saya kira bukan fundamentalis karena itu adalah corak agama-agama yang menjadi marak di kalangan mahasiswa yang tidak terlatih berdiskusi dan memahami persoalan secara dialektis persoalan itu datar A ya A B ya B 5 ya 5 x 5 x 5 25 tidak bisa lebih dari itu udah dalilnya itu saja kenyataannya lain itu lalu komentar tadi yang kanjeng sultan Pak Hugeng Pak Nasir Pak Nasir itu jalan kaki orang yang sangat sederhana sangat sederhana jazznya bolong jazz saya terlalu mewah untuk ketemu Pak Nasir mewah dan malu saya kalau ketemu jazz begini Pak Nasir itu sangat sederhana dan itu tidak dibuat-buat itu refleksi dari cara hidup hidup yang benar itu sederhana kalau pemimpin tidak sederhana itu bukan pemimpin dalilnya itu tidak pernah dikatakan tapi itu yang dilakukan Pak Hugeng itu wah itu orang itu das Bung Karno sayang sama Hugeng iii dasat lah Hugeng saya sudah pernah menceritakannya jadi tidak usah diceritakan ulang lagi disayangi Bung Karno Hugeng itu belak-belakan Hugeng itu transparan sama dengan Bung Karno belak-belakan transparan dua-duanya adalah gambaran pemimpin yang bersahaja tetapi mendalam sikapnya yang mengabdi kepada kepentingan orang banyak yang mengabdi menaruh hidupnya itu pokoknya untuk bangsa tidak untuk yang lain-lain saya kira pantas ditekankan ya ketika Bung Karno berkata kalau kau menjadi orang Hindu jangan jadi orang India kalau kau menjadi orang Kristen kau janganlah berubah menjadi bangsa Israel Yahudi kalau kau jadi Muslim tidak usah jadi orang Arab Muslim Jawa itu masih Muslim jadilah orang Indonesia maksudnya itu apa jangan melebih-lebihkan etnisitas etnisitas tidak ada hubungannya dengan agama etnisitas tidak mewarnai agama agama bikinan Allah dan tidak ada campur tangannya etnis-etnis tertentu beda saya kira itulah lebih baiknya Assalamualaikum Rahmatullah terima kasih saya harus menutup diskusi kita malah beberapa masih ada pertanyaan dari netizen tetapi ini saya cuplikan saja sebagai penutup sebenarnya ini apakah ini masih zaman edan akeh dandang ngaku kuntul jabane putih eh jerone dadu jarane suci suci ini palsu ini penutup ya mungkin sudah sedikit banyak disinggung dan dibahas oleh para narasumber terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir disini kepada teman-teman media tamu undangan terlebih kepada narasumber yang sudah hadir bersama kita pada siang sampai sore hari ini yang pertama tadi Pak Mas Dar Mas Udi lalu Pak Mama Sobari terima kasih lalu Mas Juli Man Saragi lalu tadi Mas Niko Hakim terima kasih kepada kita semua satu hal yang perlu kita catat menjadi refleksi kita penutup kita adalah bukan hanya refleksi ya tapi bertindakan nyata kita bagaimana ketika hari-hari ini banyak pemimpin yang lupa diri dan lupa rakyatnya kita harus mengembalikan pemimpin pada itikitas dan haluan rakyat dengan prinsip tadi satu pemimpin itu harus mengutamakan kejujuran kedua ketulusan tiga adalah mengagai prinsip kehadilan pada perhelatan demokrasi elektoral yang sudah kita jalankan hari ini bagaimana kita juga bisa tadi secara agama juga punya sifat ketundukan dan kepasrahan dalam beragama sehingga kita tidak menyatukan antara agama dan politik sehingga kita bisa melakukan pilihan politik secara rasional dan dalam konteks negara kita juga bisa lebih mencintai bangsa kita dengan lebih baik lagi kita berharap besok matahari masih terbit dari lepuk timur dan tenggelam dari lepuk barat dan kita tetap setia dan terus bekerja untuk Indonesia terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati